Nah, hasilnya telurnya gepeng seperti ini. Ame Kemute, resep dari tahun 1843 diambil dari buku Indis Cookbook yang terbit di Batavia. Resep kali ini kita akan ambil dari buku Indis Cookbook terbitan tahun 1843 yang terbit pertama kali di Batavia, Jakarta. Ame Kemute. Nah, Ame Kemute ini dari bahasanya itu agak-agak asing ya. Nggak tahu ini Belanda, Portugis, ataupun Melayu, atau bahasa lainnya. Nah, kita cari-cari tapi nggak ketemu. Kalau kita googling, itu di Belanda masih ada yang masak masakan seperti ini. Dan mereka masih memakai nama Ame Kemute. Tetapi kalau di sini, sepertinya udah hilang ya, udah punah ya. Kita baca ya. Ambil telur ayam dan rebus setengah matang. Kalau sudah rebus, mesti kupas kulitnya dan habis tindis biar jadi ceper. Kalau sudah ambil bawang, cabai, kunyit, dan garam, tapi dulu mesti giling halus, baru taruh air santan. Dan lantas masak sampai matang. Habis taruh asam, itu telur, campur sama air asam, sama itu bumbu. Nah, yang unik dari makanan ini adalah telurnya digepengin. Setelah direbus setengah matang, digepengin, nanti baru dimatengin lagi bareng bumbunya. Nah, kalau kita lihat di buku ini, ini buku Os Indiskogbook yang terbitan dari tahun 1866 sampai 1900 awal. Ini yang saya pegang ini, bukunya tahun 1932. Kita lihat di sini ada dua resep. Amegumute, tetapi yang di sini dia lebih banyak rempah ya. Ada ketumbar, ada jinten. Tetapi resep yang kedua, ini yang lebih simpelnya. Hanya bawang, kunyit, dan cabai ya. Air asam tentunya, masantan. Tetapi dia ada persamaannya, yaitu, kita lihat. Flat gedruk te. Flat gedruk te itu, ini juga di bawah ini ada ya, flat gedruk. Flat gedruk itu artinya dibikin gepeng. Jadi, sebetulnya makanannya simpel ya, seperti telur. Apa itu namanya itu, balador itu. Tetapi, ya uniknya ya itu. Gepeng telurnya, atau ceper di buku ini. Oke, kita coba aja ya. Nah, ini bahan-bahannya ya. Bawang merah, kunyit, cabai, terus ada asam yang nanti kita airin. Kita ambil airnya. Terus ada santan kentalnya nih. Sama tentunya telur. Yang akan kita rupus setengah matang. Terus kita tindih sampai ceper atau gepeng ya. Nah, sekarang kita giring halus dulu semuanya. Ini langsung aja, tarusinnya deh. Jadi mangkuk. Kita pisahin dulu. Nah, ini telurnya kita rebus dulu ya. Tapi rebusnya nggak usah terlalu lama. Mungkin 5 menit aja cukup deh. Telurnya masih panas banget. Kalau telurnya udah dingin, dia udah nggak bisa gepeng lagi. Dia masih harus panas-panas begini nih. Kita tekan aja pake piring. Seperti ini. Kita tindih lagi deh. Biar lebih berat dikit. Nah, hasilnya telurnya gepeng. Seperti ini. Tapi, nggak gampang juga bikinnya ya. Karena bakal sering pecah kayak gini nih. Kalau misalnya kita udah terlalu kematangan atau dia udah mulai dingin, kita tindih, pecah dia seperti ini. Ataupun kita tindihnya keberatan juga, pecah juga kayak gini. Kita masukin bumbunya. Kita masukin garam. Seperti ini deh. Tambahin gula dikit. Kita masukin santan. Kita masukin air asamnya nih. Segini aja deh ya. Nah, ini udah mulai mengentel ya. Kita masukin telurnya deh. Kayaknya ini sebentar lagi. Kita masukin telurnya ya. Pelan-pelan ya. Ini telurnya kita masukin. Pelan-pelan. Bumbunya kebanyakan nih sebetulnya sih. Seharusnya untuk mungkin 5-6 telur nih. Tapi ada beberapa. Nggak jadi tadi. Pecah ya. Jadi udah kita telurnya ini aja deh. Karena telurnya masih ada agak-agak setengah mateng. Dalamnya jadi kita matanginnya begini caranya. Nah, udah jadi. Kita sajiin ya. Ini sebetulnya di resepnya itu. Telurnya itu dimasak bareng bumbunya. Pas saat hampir selesai ya. Tapi karena kalau begitu telurnya jadi nggak kelihatan ketutupan bumbu. Jadinya kita modelnya begini aja deh. Biar lebih cantik aja presentasinya sebetulnya. Jadi ini telurnya kita taruh aja di atasnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kita cobain ya. Kita potong coba di sini. Nah, ini kuningnya masih ada sedikit ini ya. Apa tuh? Kurang matengnya ya. Tapi kalau nggak begini dia nggak bisa digepengin nih. Kita cobain ya. Hmm. Rasa bumbunya enak. Tapi dia nggak terlalu berempah ya. Jadinya sebetulnya standar sih. Cuman dia uniknya telurnya begini. Gepeng begini. Nih, kita cobain lagi ya. Hmm. Enak, bumbunya enak. Oke. Sekian dulu ya. Kita sampai ketemu di video berikutnya. Kita akan cari lagi resep yang unik lagi. Yang jadul lagi. Oke. Ja. Buh-bye. Ba-ba-ra-ba-ra-ba-ra-ba-ba-bang. Ba-ba-dabas-bam. Ba-ba-da-ba-bam. Ba-ba-dabas-bam. Ba-ba-dabas-bam. Ba-ba-ra-ba-da-ba-ba-bam. Ba-ba-ba-ra-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Terima kasih.